Apa ini, Pak Ngo? Baik, baik. Mulai, Pak Jip. Lepas, lepasnya. Ini lebih, Pak Cina. Kita, barang ada yang putus depan ini, dia agak kurang konsentrasi, dia. Oke. Pak Agung. Baik, baik, Bapak. Buka dulu, Mas. Baik, baik, baik. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Saya kira Agung Umbara. Karena bukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Terhormat dan Terpelajar, Yang Mulia Dr. Suhat Toyo SHMH, Alhamdulillah, dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang Terhormat Ketua dan Seluruh Pengurus DPN Peradi, Yang Terhormat Jajaran Rektorat Universitas Pemulang, Dan Bapak Ibu Peserta PKPA Peradi Yang Bekerjasama dengan Universitas Pemulang, Angkatan keempat yang saya hormati. Alhamdulillah, minyusyukur, Khamdulillah Allah SWT, Kita diberikan kesempatan, Kita diberikan kesehatan, Sehingga kita pasti bisa menghadiri Acara Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pada Sore hari ini. Dan, Bapak Ibu Peserta PKPA yang saya hormati, Di tengah-tengah kita sudah hadir, Yang Mulia Dr. Suhat Toyo SHMH, Mari kita bersama-sama beliau. Assalamualaikum, Selamat sore Dr. Suhat Toyo, Yang Mulia. Selamat sore, Mulia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Kemudian sepertinya kita agak maju jadwal, Ada kesibukan lain, Yang Mulia ya? Ada acara? Ya. Baik, Bapak Ibu, Jadi, Mohon izin Yang Mulia, Saya Agung Arafat Teputra, Tau biasa dipanggil Agung, Selaku Moderator, Yang akan mendampingi Yang Mulia pada sore hari ini, Untuk membahas, Materi kita, Mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jadi, Sekedar informasi kepada rekan-rekan peserta PKPA, Bahwa, Yang Mulia, Dr. Suhat Toyo, Merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Jenjang pendidikannya, S1 pada Universitas Islam Indonesia, Tahun 83, Dan, Melanjutkan studi S2 di Universitas Selatan Negara, Tahun 2003, Kesehatan studi S3, Doktor Ilmu Hukum, Di Universitas Yayabaya, Pada tahun 2018, Serta, Mengikuti program pendidikan LEMHANAS, Angkatan LI, Untuk riwat jabatan, Pernah sebagai Hakim Pengadilan Negeri Curup, Tahun 89, Hakim Pengadilan Negeri Nemetro, Tahun 1985, Wakil Ketua PN Kota Bumi, Tahun 99, Hakim PN Tanggerang, Tahun 2001, Ketua PN Kota Bumi, Ketua PN Peraya tahun 2004, Hakim PN Bekasi 2006, Hakim Ketua PN Pontianak 2009-2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur tahun 2011, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2011, Hakim Tinggi PT Denpasar 2013, Hakim Konstitusi Periode 2015-2020, dan saat ini masih sebagai Hakim Konstitusi Tahun 2020-2025. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, tentunya tidak perlu berlama-lama lagi, kita berikan kesempatan kepada Yang Mulia, Dr. Suarteyo SHMH, dengan materi kita hari ini, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Oleh untuk itu, saya persilahkan kepada Yang Mulia untuk waktu dan kesempatannya. Apa pesertanya nih, Mas Agung? Baik, Yang Mulia, untuk peserta, totalnya kita ada sekitar 85, hanya saja masih ada yang di jalan, dan masih bekerja untuk mencoba bergabung, masih kita admit juga Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya, Ibu Pak sekalian, yang saya hormati, Hukum Acara MK, seperti Hukum Acara yang lain, mungkin para peserta sudah mendapatkan materi Hukum Acara yang lain, Hukum Acara Bidana, Perdata, atau Hukum Acara Peradilan Niaga, Hukum Acara Peradilan Agama, pada dasarnya sama ya, pada esensinya sama, bahwa Hukum Acara adalah hukum pormil yang mengatur tentang tata cara beracara. Beracara dimanapun bisa di peradilan-peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, maupun peradilan Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu juga badan peradilan. Jadi, dalam konteks Hukum Acara MK, ya otomatis adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian yang kedua, menyelesaikan atau memutus sengketa kewenangan konstisional lembaga negara, sengketa lembaga negara, kemudian memutus pemberan partai politik, dan keempat, memutus persian hasil pemilu, dan kemudian ada kewenangan tambahan, yaitu memberikan putusan ketika Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan impeachment atau pemakjulan terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden ketika Presiden dan atau Wakil Presiden itu diduga melakukan pelanggaran hukum, berubah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan lain-lainnya. Kemudian kewenangan tambahan, yaitu mengadili perkara-perkara pilkada, sengketa pilkada. Dan masing-masing kewenangan yang dimiliki UMK tadi, itu didrive oleh hukum acara. jadi ketika ibu bapak sekalian sebagai advokat, ini sekarang lagi calon advokat, nanti ketika sudah menjadi advokat akan beracara di Mahkamah Konstitusi, dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ini ada hukum acara berkenaan dengan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian ketika akan melakukan atau mengajukan perkara berkaitan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, ini juga ada hukum acaranya tersendiri. Demikian juga ketika UMK menjalankan kewenangan-kewenangan, memutus pemberan partai politik, perselesaian hasil pemilu. Hasil pemilu itu sudah sering mendengar, mungkin persisnya belum pada tahu, yaitu pemilu itu bisa pemilihan presiden dan wakil presiden atau pemilihan legislatif. Legislatif itu bisa DPRD, sorry, bisa DPR dan DPD, termasuk DPRD tentunya. provinsi maupun kabupaten kota. Termasuk ketika Ibu Bapak sekalian akan beracara di MK berkaitan dengan impeachment, bisa juga suatu saat nanti Anda-Anda selaku advokat mendapat kuasa dari DPR atau dari presiden misalnya ketika akan mengajukan gugatan impeachment itu sebagai pemohon atau sebagai termohon. Tidak tertutup kemungkinan DPR akan menghire advokat demikian juga presiden akan menggunakan kuasa hukum seorang advokat. Karena seorang advokat itu kan luar biasa kewenangannya. Dia bisa beracara dimanapun, peradilan manapun, dan kemudian dalam perkara apapun tidak dibatasi sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Apalagi dalam perkara-perkara tambahan yang dimiliki MK yaitu mengadili perkara-perkara sengketa hasil pilkada. Sekarang kita fokus dulu ke pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi keundangan MK yang paling utama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nanti keundangan yang lain juga akan saya jelaskan. Ini yang kita kenal atau kita sering kenal judicial review itu. Judicial review GR itu kadang-kadang orang pada ngomong agak dengan bergaya-gaya itu GR judicial review itu. Nah dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ada dua tata cara pengujiannya yaitu pengujian formil maupun pengujian material. Berkaitan dengan pengujian formil adalah pengujian yang berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang. Artinya yang diuji adalah apakah pembentukan undang-undang itu telah memulai serat-serat formil atau belum. Jadi fokus pada tata cara pembentukannya. Kalau pengujian material adalah yang diuji adalah konten undang-undangnya. Jadi tidak mempersoalkan tata cara pembentukan undang-undangnya tapi berkaitan dengan isi undang-undangnya. Formil dan material. Kemudian siapa yang saya tambahkan dulu sebelum berpindah ke materi ini. Dalam pengujian formil kalau dikabulkan maka undang-undang itu akan dinyatakan inkonstisional. satu undang-undang itu. Satu gelondong undang-undang itu. Tapi kalau pengujian material dikabulkan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya pada bagian yang diuji saja. Pada bagian materinya saja. Bisa pasal tertentu, bisa ayat tertentu, atau bagian dari pasal dari undang-undang itu. itu, itu keakibat hukumnya. Nah, kemudian saya jelaskan untuk yang materi berikutnya, siapa yang bisa menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang bisa mengajukan sebagai pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Itu yang sering kita kenal, apa itu namanya class action kalau di peradilan-peradilan umum. Kemudian atau kelompok orang, atau kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat, artinya di daerah-daerah tertentu, di wilayah negara kita ini kan masih ada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup dan keberadaannya diakui oleh pemerintah atau oleh negara. kemudian badan hukum publik atau privat ini bisa ya badan hukum publik bisa kemudian organisasi-organisasi atau korporat-korporat baik yang masih privat maupun yang sudah bersifat publik. Nanti kita nanti dijelaskan lebih lanjut kalau sudah-sudah belum jelas artinya ada pertanyaan nanti pada sisi tanya-jawab. Kemudian yang terakhir ada lembaga negara. Objek yang bisa diajukan permohonan ini tadi sudah saya jelaskan. Formil berkaitan dengan pembentukan material berkaitan dengan isinya isi undang-undang itu. Ayutra beracara di Mahkamah Konstitusi Ibu Bapak sekalian ini sama saja dengan beracara di peradilan-peradilan lain. Artinya seseorang yang ingin beracara di MK sebagai prinsipal atau sebagai pribadi-pribadi atau subyek hukum yang akan mengajukan permohonan di MK bisa maju mengajukan permohonan sendiri ataukah menggunakan kuasa hukum. Kuasa hukum ini di MK ada karakteristik tersendiri. Kalau Ibu Bapak sekalian mencermati siapa yang bisa menjadi kuasa hukum di peradilan-peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung di sana ditentukan bahwa yang bisa menjadi kuasa hukum adalah apokat berbeda dengan di MK kalau di MK untuk bisa menjadi kuasa hukum tidak harus advokat artinya bahwa apa yang diterapkan di Mahkamah Konstitusi sifatnya lebih lebih fleksibel dan kemudian lebih memberikan toleransi-toleransi kepada para pemohon yang akan beracara di MK untuk bisa menggunakan mengwakilkan kepentingannya kepada kuasa hukum yang bukan tidak harus apokat memang dalam prakteknya dalam tataran faktualnya yang beracara di MK baik yang menjadi pemohon pemohon natural pemohon aslinya maupun yang menjadi kuasa hukum rata-rata seorang advokat itu kemudian disamping bisa menunjuk kuasa hukum seorang advokat maupun bukan di MK juga dikenal bahwa seorang pemohon itu bisa didamping oleh pendamping dengan mengajukan permohonan kepada hakim sepanjang pendampingan itu memang dalam konteks ingin memperlancar beracara di makam konstitusi artinya didamping oleh orang-orang yang bisa memberi asis yang kemudian memperlancar atau mempermudah yang bersangkutan dalam beracara di mahkamah konstitusi nah ini sistematika permohonan di MK Bapak sekalian permohonan di mahkamah konstitusi saya kira kalau lihat profilnya itu sistematika atau format permohonan itu tidak jauh berbeda ketika ibu bapak sekalian memperhatikan template-template atau contoh-contoh permohonan di badan-badan peradilan lain yang meskipun secara sistematika tidak sama persis tapi pokok-pokok apa pokok-pokok yang menjadi item-item yang akan dituangkan dalam sebuah gugatan kalau di luar sana istilahnya gugatan di MK namanya permohonan itu substansinya tidak jauh berbeda dengan substansi yang ada di template atau permohonan sistematika permohonan yang ada di mahkamah konstitusi yang pertama tentunya kan identitas identitas permohon kemudian mengurengkan tentang kewenangan mahkamah kedudukan hukum atau legal standing kemudian dasar-dasar atau alasan-alasan permohonan yang sering kita kenal dengan istilah pusita dan kemudian hal-hal yang dimohonkan yaitu berkaitan dengan petitum ini di badan peradilan manapun unsur-unsur ini selalu melekat meskipun tidak sama persis dalam konteks tata urutan sistematikanya tapi pokok-pokok pemikiran ini selalu ada dalam setiap permohonan atau setiap bugatan di badan peradilan pada umumnya untuk mengajukan permohonan di makamah konstitusi Bapak sekalian disamping syarat yang di depan tadi yang pertama adalah warga negara Indonesia atau sekelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama tadi kemudian masyarakat dukum adat badan hukum publik ataupun pripat kemudian lembaga negara syarat itu harus ditambah lagi dengan harus adanya kerugian konstitusional anggapan kemudian konstitusional itu kriterianya ada ini ada yang pertama adalah adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh undang-undang dasar 1945 nah ini kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara seharusnya siapapun mereka siapapun dia sebagai warga negara pasti punya hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi kemudian syarat yang kedua adalah hak konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang jadi hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara tersebut atau dalam konteks ini yang dimiliki oleh pemohon pemohon menganggap dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang nah kemudian syarat berikutnya adalah kerugian tersebut bersifat spesifik jadi kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik artinya ibu bapak sekalian harus bisa mendalilekan bahwa persoalan yang diajukan ke mahkamah konstitusi itu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya spesifik atau khusus misalnya saya bisa berikan contoh hari ini ada yang mempersoalkan undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang undang-undang perkawinan nah spesifiknya dimana ada pemohon yang hari ini mempersoalkan kenapa untuk menikah di Indonesia itu untuk melakukan perkawinan harus dilakukan dengan agama yang tidak boleh berbeda jadi undang-undang nomor satu tahun 1974 menurut pemohon tidak mengatur perkawinan campuran nah itu nah oleh karena itu di dalam pasal dua undang-undang 174 itu dia gugat itu dia persoalkan nah persoalan perkawinan yang tidak dikenal perkawinan campuran atau beda agama atau beda warga negara tadi itulah yang saya maksud sifatnya khusus atau spesifik gitu jadi tidak boleh terlalu general atau terlalu umum kemudian syarat yang berikutnya bahwa sekalian ada hubungan sebab-akibat atau kausal perban antara hak konstisional yang dimiliki oleh pemohon dengan berlakunya undang-undang yang menyebabkan kerugian itu harus ada korelasi kausal perbannya nah kemudian yang terakhir apabila permohonan itu dikabulkan maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi itu jadi syarat-syarat ini melengkapi menjadi syarat kumulatif antara yang warga negara sebagai subjek hukum tadi badan hukum privat publik masyarakat hukum adat kemudian lembaga negara untuk melengkapi bahwa untuk dapat mengajukan permohonan harus dilengkapi dengan syarat-syarat kerugian konstisional ini itu baru kemudian bisa dikatakan mempunyai kedudukan hukum atau legal standing kalau di pengadilan lain namanya persona standing judicio itu teman-teman yang pernah beracara pernah mempelajari hukum acara perdata mungkin ingat apa itu persona standing judicio apa itu legal standing kalau di kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang di mahkamah konstitusi disebut permohonan bukan gugatan ini tambahan pengetahuan saja kenapa disebut permohonan bukan gugatan ini bisa saya jelaskan begini kalau gugatan ibu bapak sekalian nanti kalau anda-anda sudah sering beracara di peradilan akan tahu gugatan itu terjadi ketika ada dua pihak atau lebih yang ada sangkita kepentingan sehingga sehingga mengajukan salah satu mengajukan gugatan di badan peradilan nah kalau di mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar judicial review itu tidak ada pihak yang sekitar kepentingan secara langsung yang ada hanya pemohon tapi tidak ada termohonnya kalau dalam perkara-perkara kasus konkret yang terjadi ada ada sekitar kepentingan itu ada pengugat dan ada tergugat jadi sifatnya antar para pihak interpartis dan sifat perkaranya biasanya adversarial tapi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar sifatnya hanya ada pemohon tidak ada termohon jadi kalau ibu bapak sekalian mencermati sidang-sidang di EMBA dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu kenapa disana ada presiden atau pemerintah dan DPR atau lembaga negara lain yang dipanggil oleh MK untuk memberikan keterangan nah dalam konteks ini bisa saya jelaskan bahwa kehadiran presiden pemerintah dan DPR dan juga lembaga negara lain adalah dalam konteks memberikan keterangan bukan dihadirkan untuk melawan pemohon jadi bukan sebagai termohon tapi sebagai pemberi keterangan itu jadi posisinya clear ya sampai disini ya jadi posisi DPR pemerintah presiden dan lembaga negara lain yang dihadirkan oleh MK adalah untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang di persoalan oleh pemohon dalam permohonannya itu tapi posisinya bukan sebagai pihak yang meng-counter dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tapi kepentingannya adalah memberi keterangan penjelasan kepada MK bukan langsung kepada pemohon olehkan itu tidak terjadi adanya gesekan kepentingan langsung antara dua pihak sebagaimana ada penggugat dan tergugat kalau dalam perkara gugatan-gugatan di peradilan lain tapi ketika MK menjalankan fungsi yang lain ibu bapak sekalian dalam sengketa lembaga negara hasil pilek pilpres dan pilkada termasuk pembuaran partai politik dan kemudian impeachment itu ada dua pihak yang bersengketa seperti di badan peradilan umum yang ada dua pihak yang sifatnya interpartis tadi berbeda dengan pengujian undang-undang kalau dalam pengujian undang-undang sifatnya lebih mempunyai karakter yang khusus disana ada pemohon tapi tidak ada termohon tapi dalam menjalankan fungsi-fungsi kewenangan yang lain MK itu ada pemohon dan ada termohonnya dan di dalamnya ada sakit kepentingan itu kemudian yang berikutnya tadi tadi sudah saya jelaskan bahwa sifat perkara pengujian undang-undang itu adalah permohonan sehingga bisa di-rever seolah-olah permohonan permohonan itu adalah semacam kalau di peradilan umum kontensiosa adversarial atau interpartis bukan itu bukan interpartis kemudian putusan MK sifatnya erga unes mungkin ini Bapak sudah pada tahu apa itu erga unes erga unes adalah putusan MK yang mengikat mempunyai sifat mengikat tidak hanya kepada para biak yang berperkara di mahkamah konstitusi tapi juga mengikat secara umum jadi siapapun meskipun dia tidak terlibat dalam perkara itu ketika MK kemudian mengabulkan permohonan itu maka permohonan yang dikabulkan oleh MK itu mengikat mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia nah ini sedikit berbeda juga bukan sedikit menurut saya sangat berbeda dengan putusan badan peradilan lain dimana putusan itu hanya mengikat para biak yang berperkara pengugat dan tergugat tidak mengikat secara umum tapi kalau putusan MK itu sudah ibaratnya sebuah undang-undang sehingga ketika ada perubahan undang-undang itulah mengikat umum siapapun dia sepanjang dia tunduk pada hukum di Indonesia undang-undang di Indonesia maka yang bersangkutan tunduk pada putusan mahkamah konstitusi itu tata cara pengajuan permohonan di mahkamah konstitusi ini bisa dilihat nanti dalam makalah yang saya kirim prinsipnya adalah permohonan di MK bisa dilakukan melalui online maupun offline jadi bisa datang sendiri membawa permohonan berkas permohonan atau bisa diajukan melalui online dan cara-caranya nanti bisa dibaca yang membedakan sedikit ketika menyerahkan bukti kalau bukti itu tidak bisa dikirim karena bukti itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti ada biaya metre ada leges yang dicap di kantor pos itu demikian juga dalam permohonan yang daring kemudian selanjutnya ini tentang teknik pengajuan permohonan online ini tiktoknya bisa dibaca nanti saya jelaskan satu persatu nanti juga kalau tidak langsung dipraktekkan juga nanti akan lupa tapi pada dasarnya dari meja ke mejanya dari bagian ke bagiannya disini sudah dijelaskan secara rigid selanjutnya saya sampaikan bagaimana tata cara persidangan di Mahkamah Konstitusi begini Bapak sekalian setiap permohonan di Mahkamah Konstitusi itu akan disidangkan dengan sidang yang namanya sidang pendahuluan nah sidang pendahuluan itu adalah sidang dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon nah sidang ini biasanya dilakukan oleh panel panel itu hanya tiga hakim nah kemudian agenda sidang mendengar pokok-pokok permohonan dari pemohon tadi nanti sekaligus agendanya adalah hakim panel akan memberikan nasihat atau masukan-masukan terhadap permohonan yang tadi disampaikan oleh pemohon barangkali hakim akan memberikan nasihat bahwa ada bagian-bagian permohonan yang perlu diperbaiki perlu dilengkapi sehingga nanti pemohon diberi waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan dan setelah dilakukan perbaikan dalam waktu 14 hari paling lambat itu nanti ada sidang lagi pendahuluan juga namanya tapi agendanya sudah berbeda tidak lagi mendengar pokok-pokok permohonan pemohon dan agenda memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran tapi agendanya adalah menerima naskah perbaikan dan pokok-pokok perbaikan dari pemohon itu sidang yang kedua nah kemudian setelah disidangkan hakim menerima perbaikan itu maka naskah perbaikan itu kemudian oleh hakim panel itu akan dibawa untuk dilakukan rapat permusatan hakim dengan agenda apakah dengan agenda untuk dibahas apakah permohonan yang sudah diperbaiki ini sudah bisa dibutus ataukah perlu ada lagi sidang-sidang lanjutan untuk pendalaman dengan lebih memperdalam pembuktian lebih lanjut dengan menghadirkan DPR Presiden dan lembaga negara lain sekiranya diperlukan dan juga mendengar pembuktian lebih lanjut dari pemohon dan juga Presiden dan DPR sekiranya pemohon DPR dan Presiden akan mengajukan bukti-bukti bisa bukti surat tambahan bisa bukti saksi bisa juga bukti ahli nah tapi Bapak sekalian bahwa tidak semua perkara yang diajukan di Mahkamah Konstitusi setelah sidang perbaikan tadi kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno dengan agenda mendengarkan Presiden dan DPR dan melanjutkan dengan pembuktian-pembuktian saksi ahli dan mungkin ada tambahan-tambahan bukti surat artinya tidak semua perkara itu kemudian sampai dibawa ke sana alasannya adalah begini ketika Mahkamah Konstitusi sudah melihat bahwa terhadap substansi yang diajukan pemohon sudah jelas dan clear tidak perlu lagi mendengar keterangan Presiden dan DPR dan pembuktian lebih lanjut maka Mahkamah Konstitusi sudah bisa memutus tapi kalau kemudian perlu dilakukan pendalaman pembuktian lebih lanjut dengan mendengar DPR Presiden dan lembaga negara yang lain yang diperlukan itulah Mahkamah Konstitusi memandang masih perlu ada pendalaman-pendalaman sehingga dibukalah sidang secara pleno kemudian yang kedua yang Bapak sekalian saya pesankan bahwa tidak semua perkara yang kemudian tidak diplenokan itu persoan sudah jelas tapi kadang-kadang juga memang permohon yang sendiri tidak jelas tidak atau kabur misalnya ataukah memang sudah bisa dinilai bahwa permohon tidak mempunyai legal standing misalnya atau juga bisa permohon yang tidak mencerat-cerat formil yang lain termasuk dalam hal ini adalah mungkin substansi dari permohonan itu bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi sehingga tidak ada relevansinya kemudian permohonan itu ditindaklanjuti dalam sidang pleno mahkamah konstitusi yang terdiri dari sembilan hakim begitu saya minum dulu ya nah ini tadi yang sudah saya jelaskan namanya sidang pemeriksaan persidangan ini yang saya tadi menggunakan silah sidang dengan agedah memperdalam untuk mendengar pendalaman untuk mendengar keterangan DPR presiden atau lembaga lain kemudian pembuktian lebih lanjut dengan alat bukti surat saksi ali dan lain-lain artinya ini konteks persidangan pleno tadi tapi disini nomenklaturnya adalah persidangan pemeriksaan persidangan tapi agendanya adalah sebenarnya pembuktian lebih lanjut oke itu tadi pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ada karakter hukum acara yang agak berbeda nah sekarang ketika MK melakukan keundangan lembaga anusung kita lembaga negara ini sifat perkaranya sudah ada pemohon dan ada termohon siapa yang bisa menjadi pemohon yang bisa menjadi pemohon adalah salah satu lembaga negara ini yang merasa kewenangannya diambil dikurangi dan seterusnya oleh lembaga lain jadi MPR bisa menjadi pemohon kemudian lembaga negara mana yang dianggap mengambil kewenangan MPR misalnya DPR termohonnya di DPR tapi ketika DPR menjadi pemohon karena merasa kewenangannya diambil sebagian DPD misalnya maka DPD yang digugat DPD menjadi termohon atau sebaliknya demikian juga Presiden dengan BPK pemerintah daerah antar mereka ini bisa menjadi pemohon dan bisa menjadi termohon tergantung kasusnya masing-masing seperti apa nah ini sifat perkaranya adalah interpartis dan kontensius yang merusai jadi ada dua pihak yang bersengketan berbeda dengan ketika karakter perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tadi demikian juga dalam persiksa hasil pemilihan umum ini berkaitan dengan legislatif ini juga ada pemohon ada termohonnya sifat perkaranya adalah kontensius siapa yang bisa menjadi pemohon kalau dalam perkara legislatif DPD tentunya perurangan tapi kalau berkaitan dengan DPR partai politik peserta pemilu kemudian kalau di Aceh ada istilahnya tersendiri DPRA dan DPRK kemudian siapa yang menjadi termohon tergugat kalau di luar itu di peradilan lain namanya tergugat yang bisa menjadi tergugat yang menjadi tergugat atau termohon adalah KPU karena apa karena KPU lah yang menetapkan perolehan suara hasil pemilu itu yang merasa itu merugikan kepentingannya pengugat atau pemohon oleh karena itulah KPU yang disasar menjadi tergugat menjadi termohon sementara bahwaslu dan pihak terkait dihadirkan sebagai pihak yang didengar keterangannya objeknya 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 adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu jadi perolehan suara itulah yang ditapkan KPU itulah yang dijadikan objek sengketa itu kemudian PHPU yang lainnya adalah Pilpres dan Pilpres dan termasuk Wapres ini ini juga sipannya kontensiosa ada sengketa apara pihak siapa siapa yang bisa menjadi pemohon yang bisa menjadi pemohon adalah presiden dan atau wakil presiden yang suaranya merasa dirugikan oleh ketetapan KPU siapa yang menjadi termohon yang menjadi termohon sama adalah KPU objeknya apa objeknya adalah penetapan perolehan suara itu jadi pemohonnya pemohonnya adalah pasangan yang dikalahkan misalnya kemudian termohonnya adalah KPU objeknya apa objeknya adalah penetapan perolehan suara yang menyebabkan kekalahan daripada pemohon itu kemudian ada Bawaslu juga dan pihak terkait pihak terkait disini Bapak sekalian adalah pihak yang posisinya dimenangkan atau diuntungkan oleh keputusan KPU jadi pihak yang sesuaranya diputuskan oleh KPU lebih banyak dari pemohon sehingga dia dinyatakan sebagai pemenang kemudian dia karena kepentingannya terganggu dengan adanya permohonan yang masuk maka dia mengajukan diri sebagai pihak terkait nah kemudian berkaitan dengan kemenangan MK pembuaran partai politik juga sifat berkaitannya sama ini interpartes ada pemohon ada termohon pemohonnya adalah pemerintah yang diwakili Caksa Agung atau menteri yang ditugasi khusus untuk itu kemudian termohonnya adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan parpol kemudian alasan-alasan permohonannya apa karena partai itu dipandang melanggar atau ideologi asas tujuan program parpol bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 ataupun kegiatannya yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 termasuk akibat yang ditimbulkan juga dipandang bertentangan dengan UK 1945 ini sifat berkaitan sama ada pemohon juga ada termohon nah ini berkaitan yang berikutnya impeachment atau pemakjulan itu jadi ini juga sama ada dua pihak pemohonnya tentunya adalah DPR kemudian yang menjadi termohon siapa yang menjadi termohon adalah presiden dan atau wakili presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum ini juga ada sengketa ada dua pihak yang bersengketa disini ini yang saya contohkan tadi suatu saat ibu bapak selaku advokat bisa mewakili kepentingan DPR ataupun kepentingan presiden termasuk dalam perkara-perkara yang tadi yang sebelumnya dalam sengketa lembaga negara pilek pilpres ibu bapak berpotensi untuk bisa menjadi wawasa hukum dalam beracara di MK nanti yuk lanjut nah ini yang terakhir adalah persisian hasil pelkada hasil pelkada ini persisianya kalau ada sengketa itu menjadi kewenangan MK meskipun nanti di belakang dijelaskan tapi saya awali juga bahwa kewenangan MK dalam mengadili perkara-perkara sengketa pelkada ini adalah kewenangan yang tidak diturunkan dari konstitusi kewenangan yang tidak diturunkan dari undang-undang dasar 1945 tapi diturunkan dari undang-undang undang-undang 10 2016 pada pasal 157 nanti bisa kita lihat jadi siapa yang bisa menjadi pemohon yang bisa menjadi pemohon adalah pihak yang mendapat suara lebih sedikit sama dengan pilpres tadi yang merasa suaranya dirugikan oleh ketetapan KPU siapa yang bisa menjadi termohon yang bisa menjadi termohon adalah KPU bukan bisa itu yang memang mutlak yang menjadi mohon selalu KPU kemudian biak terkait siapa biak terkaitnya adalah pasangan yang diberi suara lebih banyak dari termohon oleh KPU obyeknya sama yaitu hasil penghitungan suara yang ditampan oleh KPU atau termohon sementara ada bawah itu juga dihadirkan tapi sebatas memberikan keterangan di sini ini yang saya jelaskan tadi bahwa keandangan MK dalam mengadili perkara-perkara sengkita pilkada sifatnya hanya sementara dan tidak diturunkan dari konstitusi hanya diturunkan dari pasal 157 ayat 3 undang-undang 10 2016 saya katakan sementara karena apa karena sampai dibentuknya badan peradaan khusus jadi nanti kalau sudah ada peradaan khusus di Indonesia maka kewenangan mengadili perkara-perkara sengkita pilkada tentunya tidak lagi menjadi kewenangan mahkamah konstitusi ini rapat perusatan hakim jadi setiap perkara di MK itu selalu ditutup dengan rapat perusatan hakim ketika pemeriksaan sudah selesai dan akan menjatuhkan putusan baik menjatuhkan putusan akhir ketika maupun dalam menjatuhkan putusan putusan sebelum akhir misalnya putusan selah ataupun termasuk ketika akan mengeluarkan ketetapan semua melalui proses rapat perusatan hakim ini sifat putusan mahkamah konstitusi MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final artinya ibu bapak sekalian di mahkamah konstitusi putusannya tidak mengenal ada penjinjangan atau secara berjinjang seperti di mahkamah akung kalau di mahkamah akung ada putusan pengadilan tingkat pertama pengadilan banding pengadilan kasasi dan kemudian ada juga upaya hukum peninjauan kembali kalau di MK hanya satu tingkat dan itu bersifat pertama dan terakhir artinya final kemudian putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan bukan dibacakan dalam sidang penuh terbuka untuk umum jadi syarat putusan MK bisa mengikat harus dibacakan sorry di ucapan dalam persidangan reno dan kemudian sidang reno itu harus terbuka untuk umum oke nah kemudian yang terakhir adalah amar putusan mahkamah konstitusi ini seperti amar-amar putusan di badan peradilan lain bapak sekalian yang pertama adalah permohonan pemohon tidak dapat diterima di peradilan lain juga dikenal ada putusan NO putusan tidak dapat diterima putusan tidak dapat diterima adalah putusan yang permohonan atau gugatan itu tidak memenuhi syarat-syarat formil bisa karena permohonan atau gugatannya bukan menjadi kewenangan MK bisa juga karena pemohonnya tidak mempunyai legal standing bisa juga karena permohonannya tidak jelas atau kabur bisa juga karena mempertidaknya secara-secara lain misalnya kalau dalam perkara sengketa Belkada itu harus ada apa namanya batas minimal prosentase pengajuan permohonan selisih suara antara pemenang dengan pemohon itu masing-masing tergantung dengan jumlah penduduk dan jumlah penduduk dan prosentase yang ditentukan oleh karena perbedaan jumlah penduduk itu itu ada ambang batas istilahnya itu juga bagian dari tidak memenuhi syarat formil kemudian permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian nah permohonan yang dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian adalah permohonan yang memenuhi syarat formil tapi alasan-alasan permohonannya sudah masuk pada pokok permohonannya itu tidak beralasan merdukum tidak beralasan merdukumnya kalau seluruhnya berarti permohonannya tidak dikabulkan seluruhnya tapi kalau kemudian beralasan merdukum untuk sebagian maka permohonannya dikabulkan untuk sebagian tapi kalau permohonan itu memenuhi syarat formil dan materi permohonannya beralasan merdukum untuk seluruhnya tentunya permohonan akan dikabulkan untuk seluruhnya kemudian permohonan ditolak permohonan ditolak tentunya permohonan yang memenuhi syarat formil tapi alasan-alasan permohonan pada pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya sehingga permohonan ditolak kemudian yang terakhir adalah permohonan dikabulkan secara bersyarat mungkin Ibu Bapak sekalian kalau pernah mencermati putusan MK ada putus-putusan yang pemberlakuannya dikabulkan dengan syarat pemberlakuannya diperlakukan secara-syarat tertentu atau pemberlakuannya digantung atau disaratkan dengan tinggang waktu tertentu itu yang namanya penundaan atau keberlakuan putusan mungkin itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan silakan baik yang mulia terima kasih banyak ya yang atas penampai materi kepada Bapak Ibu peserta PKPA yang saya hormati silakan jika ada yang ditanyakan masih ada kesempatan masih diberikan waktu silakan mengizinkan Pak Agung moderator izin bertanya Pak Andri silakan Bapak ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat semuanya Bapak Dokter Bartoyo senang bisa terjumpa melihat Bapak kembali Pak dulu 3 2004 antara itu pernah bersuwa di pengadilan Negeri Tangerang Bapak oh ya selanjut Pak jadi yang ingin saya tanyakan pada kesempatan sore ini ini menyangkut adanya apa namanya gugatan bukan gugatan maaf permohonan yang dimohonkan oleh salah satu orang yang bernama Ricky Martin baru-baru ini Pak Dokter mempersoalkan berlakunya kembali ketentuan yang mengatur kewenangan jaksa untuk mengajukan PK yang dipersoalkan oleh pemohon yaitu kewenangan kejaksaan mengajukan PK yaitu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam konsep negara hukum dan yang pasti lagi pemohon mendalilkan pasal 30C huruf H undang-undang kejaksaan yang baru yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan PK dinilai mengkesampingkan putusan MK yang terdahulu yaitu yang sudah final yang bersifat mengikat izin Pak Dokter itu mungkin kaitannya dengan PK yang dilakukan oleh jaksa terhadap Joko Chandra berbaru berapa waktu kemarin akan tapi gugatan yang dilakukan oleh Riki Martin dicabut kembali pemohonan yang dilakukan oleh Riki Martin itu dicabut kembali oleh pemohon mungkin yang tadi Pak Dokter sampaikan masih dalam tahap pendahuluan jadi yang jadi pertanyaan buat saya berkaitan dengan dua hal tadi yang bertentangan sebagaimana kurendi atas tadi apabila gugatan ini tidak dicabut oleh penggugat ini apabila Apakah MK dapat menyidangkan kembali hal yang sama yaitu antara perusahaan MK yang terdahulu dan Undang-Undang Kejaksaan yang baru yang mengatur tentang dua hal berbeda tadi yaitu mengenai PK tadi atau apakah gugatan tersebut kemudian dapat ditolak oleh Hakim MK karena dengan lahirnya Undang-Undang Kejaksaan yang baru yang memang sebelumnya tidak diatur mengenai PK itu di dalam Undang-Undang Kejaksaan dan juga tidak tercantum dalam pasal 263 ayat 1 Kuhab yang hanya memberikan ruang kepada terpidana dan ahli warisnya untuk mengajukan PK mungkin itu pertanyaannya dokter terima kasih mohon pencerahannya dokter assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih satu aja dulu satu yang mulia oke saya jawab ya Pak Drissel terima kasih masih ingat saya ya di Alhamdulillah tahun 2003 saya di Tangerang siap sama-sama dok 2000 sampai 2004 oke begini betul ya jadi memang ada permohonan belum lama ini tapi memang betul itu dicabut berkaitan dengan kewenangan jaksa yang bisa mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas kan maksudnya itu yang muncul di undang-undang kejaksaan yang baru undang-undang nomor berapa ya tahun 2001 2021 kan sebagai pengganti undang-undang 16 2004 memang MK pernah memutus Pak Drissel betul bahwa jaksa tidak diberi kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas itu memang betul yang diajukan oleh istrinya Joko Chandra kebetulan saya juga ikut memutus perkara itu nah persoalan kemudian di undang-undang amendement undang-undang kejaksaan yang sekarang ini kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas itu muncul di pasal 30 tadi yang disebutkan C huruf huruf A huruf C 30 30 C huruf hotel tapi kalau Pak Andrissel itu mencermati penjelasannya Pak penjelasannya yang ada di undang-undang yang baru di undang-undang kejaksaan itu kan yang bisa mengajukan yang bisa diajukan peninjauan kembali itu adalah substansi yang putusan itu yang tidak bebas murni yang seperti kalau yang saya pahamnya adalah yang onselah lepas dari segala tututan hukum sepertinya itu tapi sebenarnya begini pertanyaan bukan disitu kan pertanyaan adalah apakah kemudian MK tadi bisa menyidangkan kembali apa kebuatan itu tersebut dapat ditolak saya bicara secara umum ya Pak Andrissel karena nanti Pak Andrissel karena takutnya ini perkara masuk lagi nanti kami ada batasan etik yang tidak boleh saya sampaikan siap di forum ini karena nanti sepertinya mendahului pendapat hakim sebelum memutus perkara yang akan masuk nanti tapi secara umum begini Pak Andrissel bahwa setiap perkara yang sudah pernah diputus di MK baik undang-undangnya itu belum berubah maupun sudah berubah sebenarnya kan ada batasan di pasal 60 undang-undang MK itu bahwa kalau di luar sana istilahnya nebes idem tapi kalau di MK istilahnya adalah permohonan itu dapat atau tidak diajukan kembali permohonan dapat diajukan kembali apabila yang pertama dasar pengujiannya berbeda jadi dasar pengujian yang ada di konstitusi itu berbeda Pak Andrissel jadi kalau kita di luar sering mengatakan batu ujinya berbeda atau bisa juga bisa diajukan kembali kalau alasan-alasan permohonannya berbeda dengan yang sebelumnya itu permohonan bisa diajukan kembali nah kemudian catatan yang penting yang harus diperhatikan oleh para peserta PKPA hari ini adalah putusan MK itu sebenarnya Pak Patrissel dan teman-teman itu sebenarnya tidak semata-mata dimana norma itu melekat di undang-undang di suatu undang-undang tapi sebenarnya semangat daripada norma itu jadi bahasa sederhananya begitu bahasa sederhananya begini jadi intinya bahwa jaksa kalau dalam konteks yang ditanyakan tadi jaksa sebenarnya tidak boleh mengajukan PK terhadap putusan bebas termasuk onselah karena Pak dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang yang kemudian melarang jaksa mengajukan peninjauan kembali itu pertimbangan esensinya adalah esensialnya adalah bahwa UHP itu memberikan perlindungan terhadap terpidana sehingga ketika seseorang yang kemudian sudah dinyatakan melakukan suatu tidak bidana kemudian diajukan di persidangan dengan dakwaan-dakwaan dengan tuntutan-tuntutan dan kemudian oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti maka esensi perlindungan jaksa sebenarnya ada di situ meskipun kemudian perdebatannya bisa panjang bisa berbeda karena ini jaksa juga mewakili kepentingan umum disana ada korban ada pelapor misalnya itu juga mempunyai asasi tapi yang menjadi apa stressing MK dalam menjatuhkan putusan itu pada penekanannya adalah pada pelindungan asasi itu oleh karena itu sebenarnya UHP itu lebih kepada ini menurut MK dalam putusan yang lalu itu bahwa perlindungan itu diberikan kepada terpidana atau terdakwa bukan kepada negara selaku mewakili kepentingan umum itu oleh karena itu Pak Andrisal sebenarnya dimanapun norma itu melekat sebenarnya semangat itu tidak bisa dibedakan bisa menangkap ya Pak Andrisal itu yang orang sering mengatakan erga omnes itu erga omnes itu jadi putusan itu norma itu semangat yang ada di norma itu itu di pasal manapun di undang-undang manapun kalau esensinya sama ya tetap MK akan meneropong dengan pertimbangan yang sama tapi saya tidak bermaksud mendahului tapi bisa juga Pak Andrisal kalau nanti diajukan permohonan itu apakah bisa ditolak ya bisa saja karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi bisa juga permohonan itu tidak menisahat kormil atau permohonan itu kemudian kabur atau permohonan itu kemudian pemohon tidak bisa kemudian membuktikan dalil-dalil permohonannya pada pokok permohonan kalau yang serat kormil kan DNO itu belum masuk pada pokok permohonan tapi kalau pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya tentunya bisa juga ditolak ditolak kan bukan berarti kemudian permohonannya tidak beralasan untuk semuanya untuk ketika diajukan kembali oleh orang lain kemudian juga akan ditolak belum tentu tetap pendirian mahkamah sampai kapanpun sepanjang MK tidak berubah tetap seperti itu kecuali MK memang punya pandangan baru oh iya memang sekarang memang jaksa bisa mengajukan PK misalnya pandangan baru MK tapi tentunya MK punya alasan-alasan untuk living constitution itu istilahnya untuk berpandangan baru tapi sampai hari ini menurut saya MK belum sampai pada titik itu hanya kemarin memang permohonan si Ricky Martin itu ditarik ya dicabut Pak Adrisa betul betul itu saja jadi jawaban saya seperti itu ya terima kasih terima kasih Pak Doktor oke Pak ada lagi ibu peserta jika ada yang ingin ditanyakan silahkan Pak Audrey izin Pak Dolis Pak Pak Dolis siap yang mulia saya ingin bertanya mengenai legal standing lembaga negara pertanyaan saya apakah seluruh lembaga negara itu bisa menjadi subjek hukum atau memiliki legal standing dalam perkara di Mahkamah Konstitusi mohon penjelasannya yang mulia terima kasih apa namanya Dolis yang mulia Pak Dolis gini itu kalau ketentuan pasal 51 dan undang empat lembaga negara termasuk subjek hukum yang mempunyai yang bisa mengajukan promenai di Mahkamah Konstitusi tapi syaratnya kan tadi kumulatif Pak Dolis yang saya jelaskan di depan tadi di samping yang bersangkutan adalah subjek hukum warga negara Indonesia artinya warga negara asing tidak bisa warga negara Indonesia atau sekelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama kemudian masyarakat hukum madat badan hukum pripat badan hukum publik kemudian lembaga negara tapi ini masih harus dilengkapi dengan syarat bahwa yang persakutan memang mengalami kerugian konstisional nah kerugian konstisional itu harus dibuktikan yang pertama adalah dia punya hak konstisional yang diturunkan dari konstitusi kemudian hak konstisional itu merasa diugikan dengan berlakunya undang-undang kemudian ada hubungan sebab-akibat hubungan sebab-akibat adalah hak konstisional yang dimiliki itu memang berkorelasi dengan ada berlakunya undang-undang yang memang menyebabkan dirugikannya konstisional itu kemudian harus bersifat spesifik tadi yang saya contohkan orang yang tidak bisa menikah ketika pacaran beda agama tadi Pak Doris itu syarat-syarat lain yang melengkapi pertanyaan Bapak itu apakah lembaga negara bisa mengajukan permohonan di MK bisa karena memang undang-undang memberikan pelindungan itu tapi harus dilengkapi dengan syarat adanya kerugian tidak konstisional tadi itu ada beberapa syarat kumulatif yang saya sebutkan tadi itu ya Pak Doris baik baik yang mulia terima kasih oke ayo Pak Agong ada lagi disini yang mulia satu lagi boleh yang mulia boleh ada Pak Hodri silahkan Pak Hodri terima kasih moderator yang mulia yang kami hormati saya sedikit saja ini Pak Doktor misalnya dalam sebuah sengketa pilkada tapi pihak yang termohonkan ini telah masih menjabat menjabat tanda cutinya dia cuti nah dalam perhitungan suara ternyata termohon ini adalah menang dengan selisih suara tidak signifikan lah nah dari pihak lawan bahwa menemukan ada indikasi termohon ini nanti menggunakan kekuasanya pada saat dia masih menjabat walaupun dia sudah cuti tentunya nah apa yang dimaksud dalam kecurangannya itu itu adalah ada indikasi misalnya dia menggunakan kekuatannya di seluruh sistem dengan ASN ataupun yang pegawai honornya diharuskan untuk memilih yang termohon tentunya pada masih menjabat nah persoalannya adalah kalau dari pihak kita sebagai depokatnya misalnya sebagai pemohon untuk gugatan menemukan surat edarannya seperti itu tetapi dia pada masih menjabat sebelum mencuti apakah kasus seperti ini bisa diajukan ke MK nah terus isi permohonan kita itu apakah tentang surat edarannya atau tentang selisih suaranya itu Pak Doktor yang boleh terima kasih Pak Adri ya namanya Pak Kodri saya dari Tangerang Kodri oke sebenarnya dua-duanya bisa dimasukkan ke MK tapi pintu masuknya berbeda kalau pintu masuk mengajukan gugatan tentang hasil persian suara itu hasil selisih hasil suara itu memang pintu masuknya harus melalui itu makanya itu tadi saya jelaskan di depan untuk bisa mengajukan gugatan di MPA itu bisa dalam sekitar-sekitar pilkada itu harus memilih serat pormil serat pormil itu yang pertama yang bersangkutan adalah pasangan calon kalau dalam perkara pilkada misalnya dan yang kedua selisih suara karena selisih suara itu diatur di pasal 158 itu ada prosentasenya jadi kalau nanti prosentasenya terlalu jauh juga akan terbentur pada tidak memilih syarat pormil untuk bisa mengajukan gugatan di mahkamah konstitusi nah kalau bisa dapat tiket bisa masuk karena prosentasenya memilih syarat Pak Kondri maka persoalan-persoalan termasuk adanya surat apa itu semacam mempengaruhi ASN itu bisa kemudian dipersoalan di mahkamah konstitusi tapi syaratnya harus dapat tiket punya legal standing dulu untuk dapat legal standing atau kedudukan hukum itu yang pertama adalah yang persakutan adalah pasangan calon dalam perkara pilkada nah yang kedua adalah selisih suaranya tidak memenuhi tidak melebih apa yang ditentukan undang-undang pasal 158 undang-undang pilkada undang-undang 10 2016 itu itu nah kalau kemudian sudah masuk punya legal standing lolos maka baru bisa dinilai oleh MK bagaimana tentang surat-surat yang Bapak persoalkan tadi contohkan tadi ya Pak Kodria jelas ya betul lagi dokter ringan ini tentang investment tadi yang mulia yang dianggap sebagai pidana berat itu tadi seperti apa itu ada tadi Pak break down korupsi kemudian penginatan terhadap negara terus bisa dibuka nanti dibuka Pak Anun Yatra biar Bapak terima kasih dokter yang mulia oke ada lagi Pak Gung yang mulia satu lagi ya ya masih satu lagi yang mulia ya kalau ada satu lagi kalau tidak ya gak apa-apa tutup baik yang mulia sebelum izin Pak mungkin bertanya Pak Arief silahkan Pak Arief baik terima kasih selamat sore Pak Doktor izin bertanya Pak mengenai penetapan perolehan suara dalam pilkada ataupun pilpres ataupun pilek nah pada materi peradilan tun kan saya mendapatkan materi bahwa penetapan atau yang sifatnya basic king itu menjadi objek kewenangan dari peradilan tun sementara disini penetapan tentang perolehan hasil suara pilkada itu menjadi kewenangan MK nah pertanyaannya mohon penjelasan Pak apa semangatnya sehingga sangketa pilkada ini diberikan kewenangannya kepada MK itu yang pertama yang kedua Pak terkait putusan MK soal membatalkan satu pasal atau beberapa pasal dalam undang-undang apakah ada keharusan atas putusan tersebut kepada DPR untuk segera melakukan perubahan atau tidak Pak terima kasih itu aja pertanyaannya selamat sore Pak Pak Arief begini memang betul argumen bahwa ketetapan itu menjadi wilayah kewenangan ton beradilan ton tapi jangan lupa bahwa kewenangan MK ini diturunkan dari undang-undang yang sifatnya memang leks spesialis kemudian primnya juga dalam dalam bingkai ini adalah pemilu pilkada jadi memang undang-undang pemilu undang-undang pilkada itu mempunyai karakter tersendiri leks spesialis sendiri dan kemudian saya tidak tahu ya apakah ini ada kaitannya dengan bahwa kewenangan MK mengadili perkara-perkara pemilu itu diturunkan dari undang-undang dasar bukan dari undang-undang Pak nah dalam pilkada yang kemudian ketetapan itu menjadi produk KPU yang mestinya basic yang menjadi kewenangan yaitu yang kemudian memang semangatnya menurut saya sama dengan pemilu itu oleh karena itu memang di samping leks spesialis kemudian yang kedua memang selama ini untuk pemilu memang kewenangannya diturunkan dari konstitusi menjadi wilayah kewenangan makamah konstitusi itu jadi memang ada apa ada karakter yang memang membedakan itu tidak kemudian disamakan dengan basic dalam arti yang general itu kemudian yang kedua putusan MK itu Pak Arief tidak harus ditindaklanjuti oleh DPR begitu diucapkan tadi yang sudah saya sebutkan tadi kapan putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan bukan sejak ditindaklanjuti oleh DPR jadi hari ini tadi MK menjatuhkan putusan 10 perkara nah salah satunya ada yang dikabulkan berkaitan dengan putusan di KPP pasal 458 tentang putusan di KPP yang final dan mengikat itu nanti Pak Arief bisa baca tanpa harus ada tindak lanjut dari DPR mulai tadi dibacakan selesai sudah langsung mempunyai kekuatan hukum mengikat itu Pak Pak Arief oke Magong terima kasih baik yang mulia mohon izin untuk sebelum diakhiri untuk berkenan memberikan closing statement kepada Bapak Ibu calon avokat dan kita minta pesan-pesan untuk Bapak Ibu calon avokat yang mulia mohon izin ya saya beri closing statement 1-2 menit begini Ibu Bapak sekalian kan mau jadi avokat ini kalau undang-undang avokat itu menempatkan bahwa seorang avokat itu adalah aparat penegak hukum aparat penegak hukum ketika Anda-Anda nanti sudah jadi aparat penegak hukum maka posisi Bapak sekalian itu sama dengan aparat penegak hukum yang lainnya aparat penegak hukum yang lain itu siapa penyidik kalau dalam perkara pidana itu kemudian penuntut umum dan hakim termasuk petugas-petugas lembaga pemasrakatan nah ketika Ibu Bapak sekalian sudah jadi advokat dan menjadi bagian dari penegak hukum nanti Ibu Bapak sekalian akan tergabung dalam sistem yang namanya kriminal justice system integrated criminal justice system nah pengertian kriminal integrated criminal justice system itu adalah bahwa di dalam Ibu Bapak sekalian melaksanakan tugas itu melaksanakan kewenangan-kewenangan itu akan duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan aparat penegak hukum yang lain akan terintegrasi makanya istilahnya integrated criminal justice system nah oleh karena itu Anda-Anda sebagai advokat ilmunya tidak boleh kalah dengan aparat penegak hukum yang lain kalau ilmu Anda Anda kalah Anda nanti menjadi tidak sejajar dengan mereka menjadi tidak terintegrasi nanti oleh karena itu pesan saya yang bisa ditarik adalah banyaklah membaca banyaklah belajar supaya Ibu Bapak sekalian tidak kalah ilmunya dengan aparat penegak hukum yang lain karena pekerjaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu selaku advokat itu adalah nanti pasti men-challenge kadang-kadang apa yang diambil oleh pihak penyidik pihak penututum bagaimana harus bisa kemudian memberikan pemilihan-pemilihan kepada prinsipal Anda Anda-Anda supaya apa supaya kemudian apa yang didakwakan jaksa apa yang dituduhkan polisi dalam BAP-nya itu kemudian bisa dipatahkan itu dari angle-angle yang berseberangan itulah tidak bisa tidak Anda akan mempunyai kompetensi yang cukup yang memadai tidak lain-tidak dengan pembekalan atau bekal ilmu yang Anda betul-betul harus mempunyai itu yang ini saya pesankan jadi jangan kemudian nanti sudah punya kartu anggota apokat Bapak sekalian sudah bangga dalam tanda petik tapi malas belajar tidak pokoknya tiap hari tiap saat kalau bisa tetap ilmu itu ditambah terus memang jam terbang atau praktek itu akan menentukan tapi itu tidak selalu absolut artinya memang iya praktek itu kemudian semakin menempa kita semakin matang tapi tetap teori kemudian pemahaman-pemahaman asas doktrin dan apa ya itu asas-asas doktrin-doktrin yang kita kuasa itu akan sangat menunjang untuk kesuksesan di Bapak sekalian itu ya Pak Agung ya saya tutup kalau saya ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf saya langsung akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bapak Ibu Terima kasih Hakim MK Dr. Haji Suhartoyo SHMH Terima kasih kami ucapkan sudah keluar ya sudah keluar ya baik sudah keluar Pak Dr. Suhartoyo Baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati untuk materi berikutnya untuk malam ini kita ada lagi nanti pukul 7 malam seperti biasa jam 19.00 sampai jam 21.00 waktu istirahat waktu istirahat kita lumayan cukup banyak sore hari ini kita bisa olahraga dulu ngopi-ngopi santai sore-sore nanti setelah maghrib sholat kita bertemu lagi dengan materi apa ya saya lupa sistem peradilan Indonesia yang dibawakan oleh Dr. Ibrahim beliau adalah Hakim MA betul ya Mbak Sri baik baik Bapak Ibu jika yang ingin ditanyakan terkait dengan apa namanya PKPA dan hal-hal lain boleh saya berikan kesempatan dulu jika tidak ada kita langsung istirahat saja ya mohon izin moderator terlambat mohon izin moderator mohon izin pagu mohon izin tadi terlambat Pak mohon maaf kita begitu ya Pak iya Bapak saya memang ada perubahan terlambat dari Pak terlambat baik Pak Pak terlambat Pak terlambat 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 mohon maaf juga atas ada perubahan jadwal yang tiba-tiba yang penting kita sehat selalu Bapak Ibu kita istirahat dulu sekian dari saya mohon maaf terlambat 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 Pak Agung moderator dan Bapak Ibu Panitia terlambat saya mohon maaf di tengah jalan saya ikut nanti jam 7 malam ya nanti jam 7 oke izin